Halo, jumpa lagi dengan saya Antoni dari channel youtube Antoni Mining. Kemarin saya sudah buat video soal mining Kaspa. Banyak yang tanya, memang profit tak? Memang profit? Banyak yang mau mining, mulai mining. Nah, seperti yang di video yang lalu, saya sudah sebutkan bahwa mining Kaspa sekarang ini, itu mestinya lebih cenderung ke menyimpan Kaspa, membeli koin Kaspa dengan sedikit diskon. Nah, di kalkulator ini, saya contohkan, kita pakai listrik standar saja 0,1, eh, 0,1, 1500 per KWH. Kita punya VGA yang betul-betul irit. Anggaplah kita, VGA itu bisa dapat 1 giga hash per VGA. Dengan listrik yang efisiensinya 10. Anggap, jadi listriknya 100. Itu kalau kita hitung, dapatnya cuma 0,23. Sebulan dapat 7 dolar. 7 dolar itu 7 kali, 7,7, 15 ribu, eh, 15,500 ya. Itu 119 ribu, dengan listrik yang 100 watt per bulan itu kira-kira 100 ribuan. Jadi, ya, dapat 20 ribu setelah 1 bulan. Jadi, kalau memang mau mining Kaspa untuk langsung dijual, kok rasanya susah sekali nyari uang 20 ribu itu ya. Harus sebulan lho. Nah, jadi mining Kaspa ini, saya sarankan, kalau memang mau mining Kaspa, ya kita beranggapan bahwa Kaspa ini akan kita simpan, dan kita spekulasi, mungkin 2 tahun dia naik. Atau pada saat buluran nanti, Kaspa ini naik. Oke, jadi ini untuk menjawab, apakah mining Kaspa profit? Nah, ya profit-profit aja kesimpulannya. Tapi ya, nggak ada gunanya. Ong profitnya hampir nggak ada rasanya. Jadi, saya tekan kan, kalau mining Kaspa sekarang, ya anggapannya kita kumpulin koin untuk dijual nanti. Apakah nanti naik? Ya, nggak ada yang tahu. Nah, terus kemarin, ada juga yang nanya, setting mining Kaspa di Windows gimana? Nah, untuk itu, saya sudah setting 1 VGA untuk mining Kaspa. Nah, kita mulai dengan download miner-nya, yaitu kita kemarin pakai LOL miner. Nah, ini yang versi baru ternyata meningkatkan lagi, increase 8%. Wah, mantap. Nanti kita coba lagi di Windows. Apa, di HiveOS ya. Baru lihat juga kalau ada yang baru. Oke, kita download. Oke, sudah. Kita cari mining Kaspa. Kaspa. Ini Kaspa. Nah, kita edit Kaspa. Dari sini, saya gedein dulu, biar enak dilihatnya. Nah, kita ubah pool-nya dulu. Di sini, ambil dari Woli-Woli. Kaspa. Terus, PPLNS. Ini AutoGeo. Saya mau pakai yang ini saja. Kan? Nah, itu face. Terus, wallet-nya saya pakai yang kemarin sudah dibuat dari wallet Kaspa. Nah, terus di bawah itu untuk masukkan OC-nya itu lihat dari ini. Yang dari perintah ini. Jadi, di sini masukkan minus-minus CCLK1470. Itu untuk set core clock-nya di 1470. Lalu, min-min MCLK810 ya kemarin ya. Ingat, di Windows untuk memory clock itu setengah dari HiveOS. Jadi, kalau HiveOS kita set 2000, ya di Windows itu 1000. Kalau di HiveOS kita set 810 kemarin, mungkin di sini set 400. Kita set aja. Minus juga nggak apa-apa sih mustinya. Tapi kita coba dulu 400. Oke. Kita save. Lalu, coba mining. Oh ya, jangan lupa. Low miner-nya. Diklik kanan. Compatibility-nya ganti ke, apa, di set ke run as administrator. Lalu, kita jalankan mining caspa. Kemarin di HiveOS kan dapatnya sekitar 295. Dengan sekitar 50 Watt ya. 43 Watt kalau nggak salah ya. Kita tes dulu aja. Watt-nya 51 ya. Ini dengan standar. Afterburner-nya saya tidak set apa-apa. Jadi, efisiensinya 5,3. Kemarin di HiveOS kita bisa turunkan power-nya sampai efisiensinya 6. Nah, kita coba dengan setting core clock 400. Fan-nya saya ikutkan lewat MSI aja. Lalu, kita jalankan caspa-nya. Lalu, kita lihat di HiveOS. GPU power-nya. Ini, GPU power-nya kan turun. 43. Tadi kan 50 ya. Wow. Langsung meningkat ke 7,53. Jadi, lebih irit lagi. Dengan lolminer yang 164. Caranya kan simpel. Jadi, tadi tinggal buka MSI Afterburner. Set core clock-nya ini 400. Jangan lupa setting fan supaya tidak kepanasan. Terus, jalankan aja. Lolminer dengan perintah di sini. Itu otomatis jalan di memory clock yang sudah di-set. 1470, memory 800. Dan power-nya irit banget. 41 sampai 43 Watt. Ini kan mainnya. Sekarang, karena ada yang baru. Sekalian aja buat video. Kita lanjut ke Balik ke HiveOS. Pengen lihat juga sih speed-nya. Sama mestinya ya. Jadi, begini caranya. Nah, di sini Saya punya yang HiveOS kemarin. Lanjut dari yang kemarin ini. Kita lihat di sini Sudah ada Lolmerer 164 Improve Caspa Only Performance Jadi, yuk kita coba. Jadi, pertama Kita update dulu. Saya sih biasanya update Dari sini. Self Up Create Enter Kenapa saya Suka dari sini? Ya, karena kita bisa lihat Progress-nya Kalau klik dari sini Lalu update Kita tidak bisa lihat progress-nya Melongu Oke, Sudah terupdate Setelah kalian Kita nanti Lihat dia update Pakai Caspa yang Terbaru Tadi speed-nya kan 300 Dengan 44 Watt Ini mestinya Lagi download Lolminer yang terbaru Nah, sekarang sudah terupdate Ke versi yang terbaru Terus sudah pakai Miner Lolminer yang terbaru Kita lihat speed-nya Kemarin kan totalnya 1,081 Ingatku ini Sekitar 300 Ini 235 Kalau tidak salah Kita lihat Oh, naik 3,15 Dan 2,50 Lumayan Efisiensinya kan Kemarin Sekitar 6,7 Dan 5,6 Speed-nya naik Efisiensinya Juga Sedikit membaik Sekian dulu Videonya Hari ini Kita sudah bahas Soal Setting Di NVIDIA Dan Setting Caspa Miner Di Windows Untuk yang AMD Nanti Saya buatkan Videonya Lagi Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih